Jika nanti benar, 2025 PPN naik 1%, jangka panjang penjualan untuk industri permobilan akan seperti apa? Karena ini akan merubah seluruh landscape yang ada. Saya sangat setuju dengan Pak Bebin. Kalau kita bicara jangka panjang, saya rasa sebenarnya Indonesia sudah mengalami sejarah market 1 juta yang bertahan ini mungkin lebih dari 10 tahun. Sejak 2012, 2013, sampai sekarang. Dan kenapa itu terjadi? Mungkin kita bisa diskusi satu sesi khusus, tapi intinya adalah kenaikan dari harga mobil. Dan salah satunya adalah faktor pajak seperti pajak daerah, PPNBM, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan masyarakat Indonesia yang walaupun GDP-nya meningkat, tidak mampu untuk membeli produk mobil baru, bahkan buatan Indonesia sendiri. Dan salah satu bukti dari kesulitan untuk pembelian ini adalah peningkatan kebutuhan untuk melakukan kredit. Jadi tadi pagi saya baru cek data bahwa porsi dari kredit sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu hanya sekitar 20-25% dari total penjualan. Tapi sekarang sudah mendekati angka 50% dan rasanya akan naik terus. Jadi tanpa kredit sulit bagi konsumen kita untuk membeli mobil. Dan saya rasa tren ini akan terus meningkat kalau tidak dilakukan intervensi-adminton intervensi. Tapi saya masih yakin dan optimis bahwa tadi ya potensi Indonesia dengan masyarakat lebih dari 250 juta orang sangat-sangat besar. Dan untuk itu sebenarnya tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan seluruh stakeholder termasuk pemerintah, arah ke depan akan dibawa kemana. Dan kalau memang arahnya ini, market Indonesia menjadi 2 juta, saya rasa kita perlu bersama-sama untuk memberikan support kepada segmen medium dan low dan produksi dalam negeri Indonesia supaya diberikan certain incentive dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang mengarah kepada 2 juta. Dan pada saat itulah Indonesia bisa kita katakan sebagai negara dengan industri otomotif yang mungkin paling kuat dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai ke angka 2 juta Pak? Ya 2 juta adalah impian kita bersama, karena kan kita masih di atas 1 juta kurang gitu bahkan sekarang gitu ya. Tapi untuk mencapai 2 juta, saya rasa searah-searah tadi semua pihak harus terbuka dan memberikan support satu sama lain. Dan saya yakin kalau Indonesia menjadi negara industri termaju di ASEAN, ini akan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat luar biasa. Karena indeks dari manfaktur di Indonesia saya rasa salah satu paling besar adalah dari industri otomotif. Dan itu akan langsung memberikan kontribusi kepada GDP kita. Dan kalau 2 juta, berarti Indonesia akan dipercaya oleh seluruh brand, termasuk Toyota, untuk memproduksi produk-produk yang bisa diekspor ke negara lain juga. Jadi multi-flare efeknya sangat luar biasa. Dan ini saya rasa akan menjadi benefit bagi pemerintah dan masyarakat. Oke, baik terima kasih.